balik lagi sama DJ Shaf di showcase sampe jam 9 malam nanti dan masih juga ditemenin sama Eden Ben Eden Ben sama Eden aja nih Eden aja sih bagus Eden aja ya Eden oke nih, tadi kan kita udah ngomongin single single memandang surga itu menceritakan tentang apa sih sebenernya kalo memandang surga itu tentang harapan kalo sempurna itu tentang cinta memandang surga tentang harapan sempurna tentang cinta siapa yang menciptakan memandang surga itu iya kita rame-rame rame-rame bikin aransemennya kita rame-rame tapi lagunya basic lirik sama melodi liriknya yang bikin Rian jadi royaltinya ke dia tapi kalo ditanya yang buat siapa dia selalu bilang sebenernya royaltinya juga rame-rame gak seram banget kalo yang dibahas tuh royalti gue kayak bikin nih horong serius ngomongnya biasanya tuh orang ketawa kalo ngomongnya gitu hahaha gue sih bisa-bisanya ngomong royalti ya ampun terlalu terbuka ya dari orangnya gak gak, ini satu canda nih iya, memang kita orangnya gak apa adanya kok iya, gak apa-apa kak shopinas iya joe diarrange sama dia kan lagunya jadi kedengaran enak oke, berarti joe disini yang lebih bisa mengarrange lagu atau gimana? gak gak, semua bisa arrange cuman secara elektronik paling bisa joe oke, basic musik di kalian itu dapet dari mana aja sih? misalkan ada yang sekolah musika atau yang pernah sekolah di luar negeri tentang musik atau apa-apa gimana? basic ya? beda-beda ya kalo kita masing-masing bedanya kalo kak Randy gimana? Randy randy kenapa? randy ya mana tuh? randy 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 eh bukan kak randy itu ini ini Ryan Ryan kalo aku basicnya dari denger temen main gitar denger temen main gitar terus? tertarik ikut pelajarin main gitar ya gue oke kalo lo? kalo gue memang hobi dari awalnya cuman gue sempet ke IKAJ juga sih belajar musik sih tuh IKAJ berarti? iya oh mungkin sama anak-anaknya gua 2 tahun lah disi 3 tahun 4 tahun lah 5 tahun mungkin eh banyak ga kelar nih curi-gambit ga gue cabut sih oke sempurna sempurna kalo lo kak Tobi kayaknya lo paling pendiemnya disini iya ga sih? lo belum tau lo udah jadi dia diem banget gue dari sendiri sih otodindak otodindak oke kalo kan Aldi sama kayak Tobi sih otodindak otodindak dikira diajarin kampus engga? engga kalo lo kak Jo? dia dari awal emang dijago banget dari awal emang dijago banget main pianonya bener oke disini tapi yang main drum siapa sih? Nenek oh Allah oke pas sih porsi badan sama drum dijawab sih pas ya cocok gak cocok gak apa-apa rentananya kada pun mau bikin lagu apalagi nih kan udah dua lagu nih mau bikin apalagi kita panah bikin lagu lagi ya bertemakan apakah atau mau bikin turning point apa atau lagunya jadi berubah genre atau apa gimana? boset berubah genre kayaknya kita gak mungkin ya? gak mungkin berubah genre kita lagi garap album juga album? iya berapa lagu tuh? ini album atau album yang? album langsung jadi gitu sepuluh lagu sepuluh lagu sepuluh lagu sejauh mana sekarang prosesnya gak? udah kelar udah kelar tinggal kapan rilisnya tinggal kapan rilisnya nah itu rahasia oh gak kali kan butuhnya iya 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 nah lu beneran apa nggak sih? beneran 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 kan kadang gue kalo siaran gitu gak bisa bedain mana beneran mana buah jadi bentar informasi yang gue sampain kan ke dreamers salah gani benar-benar yang produserin ini juga masih masih sony musik sendiri? produserin Kalau soal produserin Yang khusus untuk album ini nih Kita dibantu sama Regi Chasmala Regi Chasmala Regi Chasmala ya Oke, di lagu-lagu ini ada duet gak sama penyanyi-penyanyi luar atau apa? Itu susah banget jawabnya Kenapa? Masih belum tau Masih belum tau gak kayaknya ya? Gue sih maunya Ya gak boleh ngomong Kan katanya albumnya udah jadi Kenapa masih bingung ada duet apa gak? Karena belum Kita belum bisa ngomong Belum bisa ngomong Belum gimana ya? Oke, gampangnya gini Di dalam album itu ada dua lagu yang kita duet Tapi kita masih belum tau Itu bakal nantinya dipake gak versi duetnya atau enggak Iya Dari 10 lagu itu? Iya Oke, jadi kalau misalnya lagu dua itu gak dipake Berarti albumnya jadi 8? Enggak, kita bikin dua lagu baru Soalnya kita stok lagu ada 14 kan Tinggal ambil aja sisa 4 Kayak sekalian, dah Iya bener-bener Kita emang keren Keren ya Oke, kalau cover, cover lagu apa aja nih, Kak? Cover ya? Apa sih kita cover? Kita cover banyak banget Bad banget Banyak kan kita Lanties-lanties yang lagu Indonesia juga Iya Lagu-lagu yang baru-baru juga ada Gue mau denger Kaju ngomong dong Kaju kok diem banget sih Kedepannya mau punya planning apa nih, Kak? Selain bikin musik Misalkan mau punya rencana Berangan-angan mau duet sama siapa Siapa, siapa, siapa gitu Buka restoran dulu ya Yee Food blogger Food blogger Apa nih? Apa, cita-cita atau apa? Iya, cita-cita Eden Cita-cita Eden Apa ya? Dertak Dede Thank you Apa nih? Cita-cita Eden Pengen-pengen keluarga yang Bahagia Pengen-pengen keluarga yang bahagia Pengen-pengen keluarga yang bahagia Oke, berarti semua Marry satu sama lain Iya Buset kayak Queen gue Oke deh Berarti belum ketahuan ya Kedepannya mau dibawa Kemanakah ini Eden Belum ingin aja gitu ya Kita tahu kita mau kemana Cuman Untuk sekarang Bayangkan ya Mungkin ntar kesana sombong Ini baru kelihatan dewasa gitu Ini baru kelihatan dewasa Kalau ini beda gitu Oh gitu Kayak disini tengah-tengah Ada positif negatif Oke deh Abis ini mau nyanyiin lagu apa nih? Kita bawa single pertama kita Memandang surga Betul Diteritakan dikit lagi Memandang surga selain mempunyai harapan Lagu itu tentang apa? Lagu itu dibuat Waktu Eden Band pecah Yang pertama Formasi yang awal Itu kan pecahan Jadi sisa dua Tinggal aku sama Si Joe gitu Waktu itu Pas lagi kayak masa-masa putus asa gitu Nggak kelihatan depannya mau gimana Lagu itu terbuat Gitu tercipta Oke, jadi lagu itu sebenarnya tentang Eden sendiri? Karena Wah terinspirasi Eden pada saat itu Oke Tapi lagu itu bisa dipersembahkan untuk situasi seperti apa? Yang lagi putus asa Yang lagi galau Yang lagi nggak tahu masa depannya gimana Yang lagi Apa Karirnya jatuh Pokoknya lagi putus asa lah Dalam hidupnya Oke Berarti tentang harapan lah ya? Harapan ya Oke deh kalau gitu Siap untuk langsung nyanyiin? Siap-siap Siap-siap Siap Siap Oke guys Dreamers disini kalau tahu Peter tuh sebenarnya usil banget Kelihatan kayak dari komuk aja dia udah kelihatan gitu Iseng Isengnya luar biasa tingkat 150% Oke deh kalau gitu Dreamers ini dia satu lagu dari Eden memandang surga Yelah Kan memandang surga Melukis kisah Cintamu yang tak akan terlupa Kan memandang surga Terangi jiwa Cintamu yang tak akan terlupa Tak ku mengerti Tak ku sadari Disana terdiam ku menunggu janji Tak ku bertanya Masih ku bertanya Sanggupkah kau datang melanjutkan depan Walaupun berat yang ku derita Walaupun pergi dan tak kembali Walaupun beban Dia menyiksa Menanti disana Kita Memandang surga Melukis kisah Cintamu yang tak akan terlupa Kan memandang surga Terangi jiwa Terangi jiwa Cintamu yang tak akan terlupa Walaupun berat yang ku derita Walaupun pergi dan tak kembali Walaupun beban Kian menyiksa Kian menyiksa Menanti disana Kita Memandang surga Terangi jiwa Cintamu yang tak akan terlupa Saya lupakan Saya lupakan Saya lupakan Tak ku mengerti Tak ku sadari Disana terdiam ku menunggu janji Ketua ku bertanya Mesti ku bertanya Mesti ku bertanya Memandang surga Melukis kisah Cintamu yang tak akan terlupa Kan memandang surga Terangi jiwa Cintamu yang akan terlupa Kan memandang surga Cintamu yang akan terlupa Kan memandang surga Cintamu yang tak akan terlupakan